Hai guys, hari ini saya ingin kongsikan kepada anda cara buat topofahol bagi kereta kancil oke, selalu kita buat topofahol ini kita punya kereta ada masalah overheat, oke, tandang air lah dan yang kedua, bila kita start awal pagi kita punya kereta, ada asap putih keluar dari exhaust tapi kalau kita tengok sini, dia punya keadaan engine ini masih oke lah, masih ada power cuma dia punya masalah ini bila start awal pagi, ada asap putih keluar dari exhaust dan bila jalan, dia akan hilang jadi ini masalah dari vapsil lah dan kita perlu tukar dan kalau macam kita beli dia punya vapsil nih dia tidak jual begini dia akan jual topset lah sekali dengan ini dia punya gasket oke, sekarang nih, saya start dulu nih kereta sebab saya mau kasih tunjuk kamu, dia punya masalah nah, inilah dia punya masalah, bila kita start awal pagi kan ada asap putih keluar dan bila jalan, dia akan pandai hilang lah nah, jadi tanpa membuang masak jom kita teruskan, kita punya tutorial nah, mula-mula kita akan ajik lah kereta sebab kita mau buka dia punya tayar oke kita buka dia punya tayar sebelah temimbel oke sebab kita mau buka dia punya puli ini nah, dia punya puli ringsak oke ini wajib kita akan buka pas itu ini kita kasih longgar sedia lah dia punya nah, bol alternator dan ini dia punya ekon oke dia punya bol juga bagian atas sebab nanti kita akan buka dia punya bumper nah oke ini dia punya lampu kita akan buka sebab di dalam tuh dia ada satu bol saya 10 untuk kancil lah oke nah, ini dia punya bol lah ada satu sini dan di sebelah pun sama juga kita karena cabut dia punya lampu baru kita dapat buka dia punya bol dalam saya 10 oke lepas itu kita akan buka bagian atas pula nah, ini dia ada empat pisau semua dia punya bol bagian atas bumper oke bila sudah buka dia punya bol bagian atas di tepi ada lagi oke kiri kanan lah nah seterusnya saya akan buka dia punya ini nah, ini bol bagian bawah lah alternator punya itulah kenapa kita akan buka dia punya bampo sebab ini kita perlu longgarkan nah sebab kita mau buka dia punya apa ini ini bolting ekon punya kompresor nah, oke dan ini lagi dia punya apa ini bol bagian bawah alternator kita akan ada longgar juga sebab kita mau buka juga dia punya bolting alternator alright dan seterusnya kita buka dia punya pulik ring sap oke ini ada satu flight kita akan buka seterusnya saya akan buka dia punya distributor tapi sebelum saya buka dia punya distributor ini saya akan buat marking supaya tidak lari dia punya setting api tinggi rendah jadi wajib kita karena marking dia punya distributor dan kita cabut dia punya coil plug bila kita sudah marking dan ini berkaitan dengan vacuum kita akan buka juga yang berkaitan dan ini dia punya bol size 12 untuk distributor kita buka ini dia punya socket distributor kita disk connect ini dia punya coil kita buka dan seterusnya kita boleh buka sudah dia punya distributor dan ini dia punya ikline kita kena buka untuk memudahkan kita lagi luas buat kerja dan ini dia punya supply minyak return sama supply dari tangki PG SC pump kita kena buka juga dan ini ada satu bol perlu buka juga dan seterusnya ini dia punya socket ke berita karena disconnect juga dan ini vacuum semua yang berkaitan kita buka juga sebab kita angkat head sekali dengan ke berita dan ini dia punya cable race perlu buka juga oke mana-mana yang menyangkut di bagian ke berita kita perlu buka dan ini lagi supply air pergi ke berita karena buka juga dan seterusnya ini dia punya host dari AC pump pergi ke berita karena buka juga sebab kita buka dia punya AC pump oke kita kena buka dia punya AC pump dia ada 2 nut size 12 dan barulah kita dapat buka lah dia punya AC pump tapi ini ada satu lagi host menyangkut kita kena buka alright barulah kita dapat buka sepenuhnya dan jangan lupa dia ada satu sub ini si pem punya sub lah oke dan seterusnya saya akan buka ini dia punya apa ini break booster host dan apa apa yang berkaitan lah soket semua kita kena diskonnect oke dia punya ini radiator punya host kena buka ini lagi dia punya apa ini exhaust kita kena buka juga oke cantik dan seterusnya ini timing belt kena ikat menggunakan cable tie oke oke pas itu kita buka lah dia punya ini ini timing tapi kita set nanti kita set kemudian lah bila kita pasang dia punya head sudah dan seterusnya saya akan buka dia punya vav cavo ada tiga sejak dia punya nut ini dia oke diikuti dengan ini dia punya gasket oke cantik dan seterusnya saya akan buka dia punya rukoam lah dia punya rukoam nih kita buka juga buka rukoam ini karena hati-hati lah dia pandai melastik kita pegang hujung ke hujung oke dan sekarang ini saya akan buka dia punya ball head ada lapan semua dia punya ball nah kita cabut lah dia punya ball semua ada lapan oke bila kita sudah cabut semua baru kita angkat dia punya head oke cantik ini dia punya head sekarang ini kita akan buka dia punya intake manifold nah sebab ini head kita akan cuci nanti oke alright ini dia punya intake manifold sama-sama dengan cover it oke ini dia punya rupa bila kita sudah angkat inilah dia punya rupa blok ini nanti kita kasih bersih oke sekarang ini kita akan buka dia punya sub ini cam sub tapi sebelum kita buka dia punya cam sub ada satu bol di tepi saya 10 dia punya lock lah kita kena buka kalau tidak kita tidak dapat buka dia punya cam sub sebab dia akan lock untuk kereta kancil dan ini dia punya flat yang tahan ozil oke dan seterusnya kita akan buka dia punya cam sub ozil ini kadang-kadang cam sub ozil kancil ini keras jadi kita perlu main kasar sedikit dan ini dia punya lock cam sub dan baru kita dapat cabut dia cam sub oke cantik dan seterusnya kita akan buka dia punya ini plug kita mau cuci hand nanti sebelum saya cuci dia punya hand saya akan buka dia punya VAP tapi kita akan sediakan satu kotak kalau kita buka dia punya VAP kita ikut susunan supaya bila kita gram VAP nanti tidak begitu jauh oke sekarang ini kita buka dia punya VAP saya menggunakan special untuk khas buka VAP oke ini dia punya VAP spring kita buka semualah dia punya VAP oke ini nampak alright dan ini yang last dan kita cabut dia punya ini VAP dan kita cucuk sini di kotak yang kita sudah marking ikut dia punya susunan oke oke cantik sudah cucuk semua dan inilah dia punya BAP VAP seal ada asap putih keluar dari exhaust bila kita start awal pagi seterusnya saya akan buka dia punya VAP seal ada 6 pisau semua diikuti dengan SIM oke sebab nanti ini kita cuci dia punya head baru kita gram sebelum kita gram bab kita layan dulu ini job kita karena bersih dia punya permukaan blok ini wajib kita kasih bersih supaya bila kita pasang dia punya head gasket tidak leaking sebab dia punya permukaan rata ini dia punya hasil selepas kita kasih bersih oke oke ini adalah proses gram bab oke kita karena sapu dia punya ubat dan jangan lupa letak minyak oke baru kita grain bab dia menggunakan drill lagi cepat dan senang oke kita tengok dia punya keputusan macam mana dia punya keadaan bab sama ada boleh sudah ataupun masih kita perlu grain bab lagi oke nah ini dia punya tempat oke ini dia punya bab nampak cara tinggu dia punya bab sama ada oke atau tidak kita boleh nampak juga nah ini dia punya ada ini ada putih-putih sama hitam ini belum merata lagi jadi kita perlu grem bab lagi sampai lah dia halus oke sampai lah dia halus dia punya tapak nah barulah tidak bocor udara oke dan kita punya kereta pun ada bau lah kalau kita grem bab oke nampak ini kira oke lah halus sudah dia punya tapak beginilah jadi semua bab kita grem bab oke lepas kita grem bab semua dia punya bab ini pun wajib kita bersihkan dia punya tapak head pula ini oke head sama blok kita bersihkan dan inilah dia punya rupa bila kita sudah cuci lepas kita grem bab kita akan cuci dia punya head balik oke sekarang saya akan pasang balik dia punya ini sim dia punya sim sama ini dia punya bab seal kita mesti letak minyak di dalam oke yang kita tekan kita menggunakan box 10 kita kutuklah sampai dia masuk oke semua dia punya bab kita pasang oke inilah dia punya hasil sudah pasang dan sekarang nih kita kena pasang dia punya bab orat ini dia punya spring semua dia punya lock kita kena pasang balik oke cantik kita pasang semual dia punya bab bila kita siap pasang dia punya bab kita wajib ketuk dia punya bab supaya dia punya bab clip dia akan duduk sama rata oke sekarang ini kita pasang dia punya cam sub dan kita mesti letak minyak baru kita kasih masuk diikuti dengan dia punya lock cam sub ini kita pasang balik jangan lupa pasang dan ini dia punya ball size 10 kita kena pasang juga supaya cam sub tidak tercabut dan ini dia punya cam sub o-sill kita kena pasang sedia dan mungkin sampai sini saja untuk video part pertama